Subondo Jaya Puspito Selanjutnya, Subondo dan adiknya soonerjati diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak Hadi Sewojo. Pamannya ini yang menyelahkan Subondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia, termasuk adik-adiknya. Peranan Bapak Hadi Sewojo sangat besar dalam membimbing Subondo sejak dari HIS di Tuban. Subondo mengenyam pendidikan HIS tahun 1911-1919 di kota Tuban. Tahun 1919, setelah lulus HIS, pindah ke Surabaya untuk menurusan ke Mulo tahun 1919-1922 di Surabaya. Kemudian, setelah lulus Mulo, tahun 1922 melanjutkan ke AMS Agdeling B di Yogyakarta tahun 1922-1925. Tahun 1928, ketika ada Kongres Pemuda II 1928, Subondo terpilih jadi ketua atas persediaan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno di Bandung sebagai ketua PPI di negeri Belanda. Saat itu, Muhammad Yamin adalah salah satu kandidat lain yang menjadi ketua, tetapi dia berasal dari Yonge, Sumatra, sehingga diangkat menjadi sekretaris. Perlu diketahui bahwa Muhammad Yamin adalah sekretaris dan juga salah satu perserta yang mahir berbahasa Indonesia atau sasawan. Kongres Pemuda 1928 yang berlangsung tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta menghasilkan Sumpah Pemuda 1928 yang terkenal itu, yang dimana para pemuda setuju dengan trilogi Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa Indonesia. Ketika diketahui bahwa trilogi ini lahir pada detik terakhir Kongres, dimana Yamin yang duduk di sebelah Sugondo menjaarkan secari kertas kepada Sugondo secara berbisik, saya mempunyai resolusi yang lebih luas. Dalam secari kertas tersebut tertulis tiga trilogi, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa. Selanjutnya Sugondo memberi parap pada secari kertas itu yang menatakan setuju, dan diikuti oleh anggota lainnya yang menatakan setuju juga. Pada masa kebangkitan nasional, aktif sebagai guru dan masuk partai politik. Pada tanggal 11 Desember 1928, bersama Mr. Sunario Sasrowardoyo, mendirikan perguruan rakyat yang berlamat di Gang Kenari No. 15 Alemba, yang diangkat sebagai kepala sekolah. Namun, pada tahun 1930, ia dimentaki Hajar Dewantara untuk menjadi guru di perguruan Taman Siswa Bandung. Pada tahun 1932, ia diangkat menjadi kepala sekolah perguruan Taman Siswa Bandung. Tahun 1933, menikah dengan Suwarsi Joyo Puspito di Cibadak, dan istrinya ikut membantu mengajar di perguruan Taman Siswa Bandung. Pada masa haris dalam negara Republik Indonesia, dengan akting Presiden Mr. Asaad, Sugondo diangkat dalam Kabinet Halim sebagai Menteri Pembangunan Masyarakat. Dan jabatan di BPKNIP, digantikan oleh Yohan Sahrojah, yang dia kenal baik. Setelah tahun 1950, meskipun usianya masih 46 tahun, memilih pensiun sebagai bekas menteri dan perintis kemerdekaan, membaca buku, dan sering bertemu dengan dekat seperjuangan dalam dan luar negeri. Pada tahun 1978, beliau wafat dan kemudian dimakamkan di Pemakaman Keluarga Besar Taman Siswa, Taman Wira Barata, Cileban, Ulumbu Harto, Yogyakarta. Atas jasa pada masa pemuda dalam memimpin sumpah pemuda, maka oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978, diberikan tanda kehormatan Republik Indonesia, berupa bintang jasa utama. Selain itu, ia juga mendapatkan satya lencana perintis kemerdekaan pada tahun 1992. Pihak Kemenpora telah mengabadikan nama ia pada gedung pertemuan pemuda sebagai Wisma Sugwondo Joyo Puspito Cibubur milik Pepepon, yang dibangun oleh Kemenpora dan diresemikan oleh Kemenpora pada tanggal 18 Juli 2012. Gedung ini disediakan kepada umum untuk dapat dimanfaatkan, terutama untuk kelihatan kemampuan, pramuka, olahraga, untuk tingkat lokal maupun nasional. Pada waktu peresmian, sedang dimanfaatkan untuk pengemblengan pelaku paski beraka 2012. Sudah banyak pelaku sejarah setelah 1928 yang mendapatkan pengakuan pahlawan nasional, tetapi ia hingga kini belum mendapatkan pengakuan pahlawan nasional. Mengingat setiap tahun peristiwa sempah pemuda 1928 selalu diperingat istilah resmi, namun pihak Kemenpora sejak bulan Juli 2012 sedang mengusungkannya menjadi pahlawan nasional.